Halo, mari lagi teman-teman video COC Attack mendapatkan 3 bintang untuk Town Hall 10 memang sebuah kesuksesan Dan berikut ini adalah koleksi-koleksi Attack Town Hall 10 vs Town Hall 10 Ya dan kita sedang recap disini Java Elite War Kita mau recap disini seru-seruan Koleksi Attack Town Hall 10 yang mendapatkan 3 bintang Dan ini kemarin Star War membawa 15 Town Hall 11 nya Dan 15 juga Town Hall 10 nya dan sisanya adalah Town Hall 9 Dan ini adalah event mix Town Hall ya Jadi ada Town Hall 10, ada Town Hall 9, ada Town Hall 11 Dan ya di video ini adalah recap Town Hall 10 Nanti juga ada recap Town Hall 11 nya Oke Kita recap dulu yang Town Hall 10 Kali ini menggunakan Queen Walk, Valkyrie, Witches dan juga Polar Ring base yang dihadapi seperti ini ya Jadi membawa 10 Valkyrie ini untuk mengobrak pabrik bagian tengah Dan CC nya adalah Golem Dan itu dimanfaatkan untuk Town Hall 10 Karena Golem level 7 sangat-sangat keras ya Bentuknya aja sudah berbeda, warnanya juga sudah berbeda Itu sudah sangat keras Itu sebagai Tameng untuk di Town Hall 10 Dan menggunakan Queen Walk disini untuk membasikan bagian Disini sudah 20% Dan ya Golem sudah dikeluarkan Dan Queen bisa membunuh CC, tepat sekali Golem level 7 Witches dan Bowler dikeluarkan juga disitu ya Ada membawa 2 Witches Dan itu pasti sangat ampuh untuk merepotkan defense musuh dari Town Hall 10 Dan ya tepat Lagi-lagi Red Spell Red Spell disini untuk memberikan kemarahan polling-polling ya Supaya lebih cepat Karena waktunya juga sangat mepet Oke perhatikan Queen masuk ke tengah kah Queen bisa membunuh Menghancurkan 1 Inferno ya Oke Golem, Witches, Barbaran King, Bowler Menyapu bersih dan membuat sebuah putaran manis disitu ya Oke dan Valkyrie menggunakan 1 Jump Spell Supaya masuk ke tengah Dan 10 Valkyrie sepuluhnya ya Dan diobrak-abrik Dengan Valkyrie Dibantu dengan Red Spell Dan wow Keren Sangat keren Bisa dilihat disitu ya Valkyrie dengan cepat Menghancurkan Town Hall Menghancurkan Inferno Dan dia bisa keluar lagi Masih strong disitu ya 10 Valkyrie-nya Dan ya Healer pun memberikan Penyembuhan untuk Valkyrie Witches, Bowler Dan Queen juga Sangat keren disitu ya Jadi Disatukan Jadi untuk Archer Queen Bowler Golem Witches tadi disatukan Dan untuk Valkyrie Digunakan Jump Spell Disitu untuk masuk ke tengah Area Ring paling dalam Untuk mengobrak Abrek Keren Ini sangat menginspirasi Town Hall 10 Dan tentunya Oke kita mau lihat lagi Koleksi video Attack Town Hall 10 yang lain Kali ini sama adalah Ring Base Dan bisa dilihat Dropnya hampir sama Seperti tadi Hanya tidak menggunakan Witches Dan 10 Bowler 10 Bowler ini CC-nya masih sama Sepertinya adalah Golem Karena sebagai Taming Oke Kita lihat disini Archer Queen Melihat situasi Seperti ini Dimanfaatkan ya Sangat-sangat Semangat sekali ya Untuk Ring Base Seperti ini Jadi Queen bisa berjalan dengan Mulus disitu ya Tanpa takut disitu Air Defend menyerang Healer Tanpa Archer Queen Diserang oleh Inferno Ataupun yang lain Dan ya Mendekati Inferno Golem dikeluarkan Wallbreaker dikeluarkan Dan tepat Disitu dikeluarkanlah Bowling 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 Ya Bisa untuk Mersihkan bagian luar saja Oke kita bisa lihat itu Red Spell untuk membunuh Queen Menghancurkan Inferno Wizard Tower Dan ya Tepat sekali Golem Barbaran King Sebagai Taming Selain Barbaran King Yang hit pointnya cukup tinggi Golem juga disini Sebagai Taming Keren sekali Dan wow Healer mengarah Ke Golem Itu sungguh keren Dan Bowling Membersihkan area Bagian luar itu Sangat-sangat Membantu sekali ya Karena Queen Lebih Fokus untuk Defense Bukan untuk Membersihkan area ring luar Oke keren Oke Tinggal menyisakan Satu Red Spell Dan juga Satu Jump Spell Disini untuk Mengarahkan Valkyrie Untuk masuk ke tengah Dan Delapan Valkyrie Siap masuk Menuju ke Town Hall Dan menuju ke Expo disitu ya Tepat sekali Expo di bagian Town Hall Ini Susah sekali terjangkau Oleh Barbaran King Archer Queen Sehingga harus Dianjurkan Menggunakan Yang namanya Valkyrie Dan kalau kalian bisa Dilihat disitu ya Yang namanya Wow Valkyrie Dibli Red Spell Terakhir Dan disitu mendapatkan Double Chain Bomb Sangat Sayang Sayang sekali Oke Tidak jadi masalah Tapi disitu Barbaran King Belum mengeluarkan Ability Queen belum mengeluarkan Ability Dan Antara Golem Polar Barbaran King Dan Queen Itu bersatu disitu Sangat sangat keren Berjalannya sama Dan mendapatkan 5 Healing Dari Healer Itu sangat sangat Membantu dan keren Hanya Valkyrie Yang tugasnya Untuk mengobrak Aplik bagian tengah Good job Dan itulah Strategi Town Hall 10 Untuk ring base Demikian juga Untuk Town Hall 11 Menggunakan pasukan Seperti ini Dikalang menghadapi Ring base Menggunakan Valkyrie Dan Sangat keren sekali Sekarang Valkyrie nya sudah Level 6 Dan Golem nya level 7 Sangat sangat Membantu Keren Edian Rata Town Hall 10 Oleh Rian Dari Java Elite War Next Selanjutnya Kita mau lihat Koleksi Town Hall 10 Yang lain Wow Lagi-lagi Rian Kali ini Rian Menggunakan Gobolalon Golem Polar Lava dan Balon Dan kali ini Menggunakan 1 jam spell 3 red spell Oke kita lihat disini Membersihkan area tersebut Menggunakan Minion Itu tepat Karena apa Tidak diserang oleh Yang namanya Defense Udara Dan untuk bagian yang diserang oleh Defense Udara Cukup menggunakan Yang namanya Baby Dragon Kenapa menggunakan Baby Dragon Bisa dilihat Baby Dragon diserang oleh Archer Tower Sangat aman sekali disitu ya Dan Sampai bisa Menghancurkan Archer Tower Dan ya Barbaran King Polar dikeluarkan Ternyata Tanpa membawa Yang namanya Golem Hanya menggunakan 8 Polar Dan Tamingnya adalah Barbaran King Untuk menghancurkan 1 Inferno 2 Eye Defend Dan membunuh CC Wow Keren Oke Ability Barbaran King Dan Barbaran King Sudah mati disitu Oke Saatnya mengeluarkan Ability dari Queen Dan tepat Archer Queen Tugasmu sudah selesai Menghancurkan 2 Eye Defend Selanjutnya Lava Balon Lava Balon dikeluarkan Dari jam 4 Jam 3 Oke Langsung mengarah ke Air Defend Dan menggunakan Haspel Disitu bisa dilihat Ada Inferno Wisa Tower Dan Air Defend Menyerang Dan Air Sweeper Tanpa diberi Freeze Cukup menggunakan Red Spell Mengarahkan Balon Untuk Lebih sadis Lebih marah Dan Wow Karena Eye Defend Letaknya sangat Berdekatan Dan Wow Keren Keren Ya Satu Lava On Masih strong Belum pecah Dan bisa dilihat Situ ya Balon masih tersisa Cukup banyak Dan Menyesalkan Balon Untuk membersihkan Bagian lain Seperti Archer Tower Disitu Tepat sekali ya Jadi Sementara Archer Tower Mengarah ke Balon Yang lain Balon yang Selanjutnya Bisa diarahkan Menuju Archer Tower Tersebut Dan Wow Keren Ya Tersisa Satu Expo Saja Dan Bisa dipastikan Rata Karena disini Masih ada Satu menit Untuk Meratakan base Ini Keren Good job Buat Rian Mendapatkan 6 bintang Sangat keren Dan Ini Town Hall 10 Max Base yang cukup Rumit Tapi bagaimana Cara kita Membacanya Saja ya Dan Disitu bisa dilihat 2 Eye Defend 1 Inferno CC Archer Queen Musuh Bisa dibunuh Itulah Strateginya Seperti itu Caranya Disitu Bisa kalian Tiru Kalian Trapkan Di attack War Ataupun Farming Kalian Jadi kalau Menghadapi base Seperti itu Langsung saja Gunakan Pasukan Seperti ini Dan Dipastikan Bisa rata Dan Mendapatkan 3 bintang Keren Good job Buat Mister Rian Dari Java Elite War Melawan Ini Base nya siapa Pakuni Pakuni Oke next Selanjutnya Kita mau lihat juga Video Town Hall 10 Ini masih cukup lama Masih ada Berapa jam lagi Oke Nanti Kalian Terlalu lama Kapan mau merampok Sudah merampok belum Hari ini Kayaknya belum Oke Kita mau lihat Disini Lagi-lagi Ring base Ya semuanya Ring base apa ya Oh tidak Nanti pasti ada video Yang bukan ring base Oke Queen walk Menggunakan Baby dragon Lagi-lagi Menggunakan Baby dragon Disini untuk Mematahkan Area sebelah Kiri ya Kiri dari Archer queen Ya tepat sekali Satu tembok Jepul dan Wow Bisa dilihat Sangat Menyeramkan Sekali yang namanya Shaking manning Dua Shaking manning Bisa menghancurkan Dua healer Dan itu sangat berbahaya Untuk Archer queen Karena Archer queen Hanya mengandalkan Dari healer Dari healer Untuk memberikan Penyembuhan Dan ya Bisa dilihat Healernya Hanya tersisa Tiga disitu Tadi mempunyai 5 Oke CC berhasil dibunuh Dan Sangat bersih Sekali ya Untuk area jam Dua belas Menuju ke jam Sembilan Dan saatnya mengulang Golem Bowler Ya Cepul tembok Tepat sekali Bowler bisa masuk Sorry Golem bisa masuk Menuju ke Bisa tower Dan bisa dilihat Situ ya Bowler pun bisa masuk Dan ya Sembilan Valkyrie Satu jam Spell Satu rate Spell Dan Satu heal Spell Oke Kita lihat disini Heal Spell untuk apa Oke Ternyata untuk Bowler Dan juga Golem ya Disini ya Memberikan penyembuhan Bowler itu Tepat Ya Dan bisa dilihat Situ Valkyrie Valkyrie dikeluarkan Tanpa harus menggunakan Jam Spell terlebih dahulu Karena dari Jam 12 Sudah bersih Dan Ya Jam Spell baru dikeluarkan Untuk mengarahkan Valkyrie Menuju ke Inferno Menuju ke Air Defense Menuju ke Town Hall Dan juga Menuju ke Area ring luar Dan tepat Diberi rate spell Disitu Keren sekali Oke Barbarang King Mati oleh Yang namanya Valkyrie Dengan cepat Oke Mantap Keren Mantap jiwa Keren 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 Good Dan bisa dilihat Situ ya Satu giant bomb Membunuh Berapa bowler Disitu Dan ya Barbarang King Belum mengeluarkan Ability Queen sudah mengeluarkan Ability Ya Lagi-lagi Giant bomb disitu ya Cukup berbahaya Wap 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 Oke Barbarang King Baru dikeluarkan Untuk terakhiran Maksudnya Mengeluarkan Ability nya Disitu Karena waktunya Yang cukup sedikit Menegangkan Jadi harus dipastikan Mengeluarkan Ability Good Dan saatnya bilang Eh Dian Buat Mr Anghi Anghi Dan next Selanjutnya Kali ini Menggunakan Dua golem Bowler Dan juga Hawk Raider Ya Perhatikan disitu ya Satu Drug Drill Sorry Apa ini namanya Collectrol Drug Elixir Diberi Satu Bowler Dan disitu Bisa Menghancurkan Wizard Tower Disitu ya Mantap Dan ya Baru dikeluarkan Disitu Memangkas Menggunakan Bowler Tanpa harus Menggunakan Wizard Dan ya Dua golem Dikeluarkan Menuju Ke Inferno Ke Archer Queen Dan Sangat disayangkan Sinyalnya Dan kali ini Menggunakan Dua jump spell Mengarahkan Golem Bowler Disitu ya Mantap Dan ya Tanpa diberi Heal spell Yang namanya Bowler Disitu ya Area bagian tengah Banyak sekali Boom Habis sudah Bowler Ya Tidak jadi masalah Archer Queen Sudah mati Barbarang King Bisa dibunuh Queen Juga sudah mati CC sudah mati Dan ya Saatnya menggunakan Hawk Raider Dan Hanya tersisa Satu Wizard Tower Disitu ya Satu Wizard Tower Satu Inferno Satu Expo Dan ya Tepat Disini Menggunakan Dua jump spell Karena untuk Mengarahkan Golem Bowler Barbarang King Dan Queen Lebih lagi ke dalam Dan artinya Hawk Raider Hanya menggunakan Satu heal spell Dan Wow Tersisa Satu heal spell Keren Ya Bagaimana tidak keren Yang attack aja Namanya Iwan Situ Ya Dibilang keren Gak enak banget ya Oke Tidak jadi masalah Ini Satu spell Dibuang saja Cie Dibuang Oke Good Job Buat Saya sendiri Oke Next Selanjutnya Masih ada Satu video Satu video Dari Tonol 10 Tonol 10 Versus Tonol 10 Next video Menggunakan Miner Oke Selanjutnya Ini dia Menggunakan Dua golem Polar Dan juga 21 Miner Dan perhatikan ya Hampir sama seperti tadi Trop yang tadi Menggunakan Hawk Raider Kali ini hanya diganti Miner saja Dan Menggunakan Satu freeze Untuk Memberikan Beku Pembekuan ya Untuk Inferno ya Oke Hampir sama ya Sebenarnya Base seperti ini juga bisa dilatakan Menggunakan Hawk Raider Dan bisa dilihat Tekniknya sama Dua kombinasi tadi ya Tadi menggunakan Dua jam spell Tapi kali ini menggunakan Satu jam spell Karena dia bisa dilihat Itu Area jam Sepuluh disitu ya Cukup banyak disitu ya Defense yang bisa dihancurkan Jadi cukup menggunakan Satu jam spell saja Tapi kalau menggunakan Dua jam spell Dropnya sudah habis Sampai menuju ke Town Hall Oke Saatnya mengeluarkan Miner Dan Miner dipangkas Dari Kanannya Menggunakan Baby Dragon Perhatikan Tepat sekali Miner masuk ke tengah Menuju ke Inferno Menuju Ke Town Hall ya Tepat Wow Ada yang namanya Bomb Tower Giant Bomb Di antara Inferno Harus diberi Hill spell ya Sama seperti dengan Pemainan Hawk Raider tadi ya Tepat Kan kali ini Hanya menggunakan Satu Freeze Dan buat Yang bermain Hawk Raider pun Bisa Menggunakan yang namanya Satu Freeze Seperti ini Kalau tadi kan Inferno nya Satu sudah hancur ya Oleh Golem Polar Dan Hawk Raider Hanya melawan Satu Inferno Dan kali ini Dua Inferno nya Belum hancur Jadi harus menggunakan Satu Freeze Dan bisa dilihat Freeze untuk Inferno Dan diberi Satu spell Skeleton Disitu Untuk merecohkan Inferno Alhasil Inferno Yang bingung Kelari kesana Kesini Kesana Dan ya Artinya Sang Miner Aman Mantap Keren Sangat Menginspirasi Oke Ini adalah video terakhir Semoga Menginspirasi Buat Town Hall 10 Dan jangan bosan-bosan Di Town Hall 10 Karena Town Hall 10 Juga pastinya Sangat seru Wow Keren Edian Menjadi Favorit Di Town Hall 10 Good job Buat Town Hall 10 ini Oke Terima kasih Sudah menyaksikan video ini Sampai terakhir Jangan lupa Untuk like dan komen Di video ini Jangan lupa juga Untuk subscriber Oke ya Ditunggu subscribernya Semakin banyak subscriber Semakin Kokil Yang share Video attack Terima kasih Dan saya harus pamit Bye bye Terima kasih